Ketua Panitia Lelang Proyek Pembangunan Sports Center Hambalang, Whistler Manalu, kembali diperiksa KPK sebagai saksi atas tiga tersangka korupsi Hambalang. Whistler Manalu yang merupakan Ketua Panitia Lelang Proyek Hambalang datang ke KPK tanpa didampingi kuasa hukumnya. Namun Whistler enggan berkomentar kepada media seputar pemeriksaan dirinya atas kasus yang bernilai 2,5 triliun rupiah ini. Sebelumnya Whistler telah lebih dari lima kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Dalam kasus Hambalang ini KPK selalu menetapkan Dedikus Dinar sebagai tersangka, juga menetapkan mantan Menpora Ani Melarangeng serta Kadif 1 Operasional PT Adikarya Tuku Bagus Muhammad Nur, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.